dan juga kejahatan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025 Insya Allah sudah ada di dalamnya dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Saya ingin menyampaikan tiga hal saja secara singkat mengulas beberapa tadi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat Yang pertama bahwa sekarang ini kami belum mengambil kebijakan terkait dengan ujian nasional, PPDP, Merdeka Belajar dan lain-lain yang beredar di media sosial itu karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat Tapi yang sudah kami anggarkan sudah ada hisapnya tinggal tunggu sidang isbatnya Itu soal kesejahteraan guru Tapi jumlahnya nanti ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan Insya Allah kalau didukung oleh kawan-kawan Bapak-Bapak Ibu-Ibu anggota Dewan yang terhormat Yang tadi disebutkan angkanya itu dan juga kejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025 Insya Allah sudah ada di dalamnya dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Yang kedua terkait dengan masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan Kami menyampaikan terima kasih termasuk juga beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bagaimana mengambil kebijakan Tapi prinsipnya kami ingin mengambil prinsip yang moderat terkait dengan kebijakan pendidikan itu Itu juga yang saya sampaikan di hadapan Mas Nadiem pada saat cerah terima Ada Prof Satrio juga dan juga ada Bang Fadli Saya pakai koidah yang juga sangat populer Al-Muhafadah alalqadi misalih wal-akhdu biljadidil aslah Saya kira yang NU tidak perlu saya jelaskan Yang Muhammadiyah saja paham apalagi yang NU Jadi yang baik-baik akan terus kita pertahankan Tapi yang belum tentu harus kita sempurnakan Kemudian yang ketiga beberapa kendala menyangkut kebijakan memang menuntut perubahan regulasi Misalnya soal guru P3K memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan Tadi terima kasih Pak terkait dengan Undang-Undang ASN Kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah Dan beberapa Undang-Undang lain yang membuat kita ini kesulitan untuk menempatkan guru Di tempat-tempat yang memang sangat diperlukan Ijin kalau saya boleh menyampaikan Rasio guru-murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal Sudah ideal Problem kita adalah distribusi guru Dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri Karena memang kami masih ada perdebatan mengenai rujukan Undang-Undangnya Antara mengikuti Undang-Undang ASN Atau Undang-Undang Guru Dosen Atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Terima kasih telah menonton!